Hello friends, ubahlah ke dalam pecahan desimal A 1 per 2, B 4 per 5, C 2, 2 per 5 Jadi cara yang paling mudah adalah Kita lihat disini penyebutnya 2, 5, dan 5 adalah faktor dari 10 Nah jadi setiap pecahan kita ubah penyebutnya menjadi per 10 Nah sekarang yang A 1 per 2 Maka kalau bawahnya mau menjadi 10 Berarti kan yang atasnya 10 dibagi 2 5 Berarti yang atas juga harus dikali 5 5 per 10 Nah maka kalau sudah per 10 seperti ini Bentuk desimalnya sudah mudah ya Jadi 0,5 Begitu juga dengan yang B Kita lihat yang B 4 per 5 Nah bawahnya kita ubah menjadi per 10 Berarti 10 dibagi 5 itu 2 Berarti yang atas harus kita kali 2 4 dikali 2 yaitu 8 Nah 8 per 10 berarti bentuk desimalnya adalah 0,8 Nah yang terakhir bentuknya adalah pecahan campuran Nah sebenarnya sama saja Tapi disini kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa Nah kalau kalian lupa bentuk pecahan campuran A B per C Kalau mau kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa yaitu Pembilangnya adalah C dikali A Lalu ditambah dengan B Penyebutnya per C Nah sehingga disini untuk soal yang C 2,2 per 5 Kita ubah menjadi pecahan biasa Berarti 5 dikali 2 10 10 ditambah 2 12 12 per 5 Nah kita ubah penyebutnya menjadi per 10 Berarti Karena yang dibawah dikali 2 Yang atas juga kita kali 2 Berarti 24 ya Nah sehingga 24 dibagi 10 2,4 Nah jadi seperti itu caranya Sekian soal kali ini Sampai jumpa di soal berikutnya